Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu armada yang terbaru ya, ini adalah armada Jetboost medium dari MBS, ini statusnya shell, bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke untuk penampakan modnya seperti ini, ini kalau nggak salah itu ada yang versi free-nya ya, nanti link reviewnya saya letakkan di deskripsi, dan ini livery-nya edit dari saya dan untuk vektornya dari channel Youtubenya Grong, dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke langsung aja kita akan menge-review untuk mod bisnya ini, pertama-tama kita nyalakan mesinnya dulu ya, dan disini untuk livery-nya cukup simpel sekali ya, dan untuk livery-nya ini ada beberapa bug salah satunya disini ya, disini untuk eh faktornya itu agak krowak ya, tetapi untuk di gambarnya di skin-nya itu enggak, tetapi untuk di penarapan pada busnya itu bisa krowak gini ya, mungkin dari AO-nya ya mungkin, dan juga untuk di atasnya ini masih ada block yang berwarna biru-biru ini, lalu untuk di dashboard-nya, eh bukan maksud saya, device-nya ini masih ada semacam bug, karena yang sedikit kelewatan, yang warna biru itu, yang dibawahnya tulisan dari basura yang indah, mungkin itu saja untuk bug livery-nya, dan kita tes untuk lampunya dulu ya, pertama kita cek untuk lampu dekat, sebenarnya kita mundurin dulu, karena disini agak silau, jadi kurang kelihatan ya, nah disini untuk lampunya berwarna biru ya, sudah menyala, lampu dekat, lalu lampu jauhnya seperti ini, lalu kita cek untuk lampu hazard, dan disini untuk lampu hazard-nya kurang kuning ya, disini lampunya itu, jadi kalau siang hari itu kurang kelihatan gitu, lalu sen kanan, sen kiri, tentunya sudah menyala ya, lalu kita cek untuk wiper-nya, untuk wiper-nya disini pergerakannya sudah normal ya, nggak ada kendala, setelah itu kita buka untuk pintunya, untuk pintunya disini menggunakan pintu geser ya, atau sliding door, untuk sliding door ini depan dan belakang, dan juga ada animasi kursi lipat ya, disini, lalu kita tutup lagi untuk pintunya, dan kita cek untuk bagian belakangnya, sebentar kita cari tempat yang nggak silauh dulu ya, kita balik busnya ini, nah sudah, dan disini untuk lampu remnya sudah menyala ya, tetapi kok finishing-nya ini sedikit kurang rapi, dan kita nyalakan untuk lampu malamnya, untuk lampu malam disini terlalu dominan ya, untuk lampu malamnya disini, kalau sekedar saran, ini lampu malamnya dibikin untuk garisnya saja ya, jadi untuk lampu malamnya nanti seperti ini, dan untuk lampu remnya itu seperti ini, jadi lebih baik, eh maksud saya lebih bagus ya, jadi nggak, eh gimana ya, eh lampu malamnya itu nggak terlalu dominan gitu, jadi untuk lampu remnya itu biar bisa menyala dengan baik gitu ya, lalu kita cek untuk lampu sen kanan, sen kiri, lalu sen kanan, lalu lampu hazard-nya juga normal ya, tetapi disini kurang rapi sedikit ya, karena untuk tempat lampunya itu kok kayak ada yang kehalang hitam-hitam gitu ya, lalu lampu mundurnya seperti ini, dan disini untuk finishing-nya lampunya juga kurang rapi, untuk lampu mundurnya ya, jadi disini kok ada semacam lampu yang menyala, tetapi kalau kita nyalakan seperti ini ya, jadi kayak lampu mundurnya ini sudah menyala separoh, terus kalau ditekan fitur mundurnya itu, lampunya itu menjadi full ya, jadi kurang rapi, mungkin bisa masukkan untuk tim MBS, lalu apalagi, mungkin itu saja ya untuk fitur lampunya, untuk kurang rapinya, atau mungkin bisa diperbaiki, lalu kita cek untuk bagian interior, untuk bagian interior disini sudah keren ya, untuk interior, dan juga pandangannya itu sudah mantap sekali, dan disini untuk pernamen dashboardnya juga sudah berfungsi dengan normal, dan juga sudah ada gantungannya, lalu setelah itu kita cek untuk bagian aksesoris, maksud saya animasi, untuk animasi pertama disini mengubah selendangnya, dan disini selendangnya menjadi selendang setra generasi yang ketiga ya, atau jetwist 3, lalu untuk animasi kedua ini mengubah spion, dan disini ini, kenapa untuk warna selendangnya ini masih ada kebak, karena itu di skinnya mungkin belum fit ya, dan disini untuk spionnya juga masih hitam, dan untuk topinya menjadi jetwist 3 juga masih hitam ya, jetwist 3 yang generasi yang kedua ini, dan kita cek untuk bagian suspensi sama gasnya, untuk gasnya ini lumayan enak ya, untuk settingannya itu pas banget, tetapi untuk dibuat jalan ini, bisnya kok agak goyang-goyang gini ya, kayak gak stabil gitu ya, dan juga ini busnya juga mudah ngedrift, karena untuk mengerim itu sedikit kurang gimana gitu ya, kok mesti kayak ngedrift gitu, untuk remnya ini, nah ini mungkin bisa diperbaiki ya, kalau di rem, berasa ngedrift itu berasa kurang enak ya, untuk di bus besar, apalagi sekelas medium, kalau di mobil biasa itu gak apa-apa, tetapi kok ini bus besar, kalau bisa jangan dibuat ngedrift ya, karena kurang enak gitu, dan untuk pengeremannya, disini sudah enak ya, untuk settingan remnya ini, sudah gak terlalu pakem, apalagi terlalu lost atau blank, jadi pas ya, untuk remnya ini, ini untuk modnya masih versi-versi awal, jadi wajar untuk modnya, mungkin ada beberapa bug, jadi, bila kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya, untuk harganya sendiri itu Rp50.000, via dana, gopay, sama bisa juga melalui rekeningnya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf, saya Faber Saption Channel, salam busit mahani, selamat menikmati,